tadi bubu yang pertama saat diangkat dapat lumayan kepitingnya dapat udangnya dapat udangnya dapat pisaran katu kilok bubu yang pertama Oke kita lihat aja nanti apakah yang kedua bisa memperoleh hasil atau tidak besar-besar udangnya besar-besar perangkap milik mandasmu itu udangnya masuk besar-besar hanya sungainya atau letak posisinya lah posisinya mendukung jadi hasilnya pun lumayan apa mutting tuh piting pos Hai nemu pun muncul dua-dua jangan lupa like subscribe channel Pajar Dupen nah ini bosku bubu yang kedua lokasinya bosku lokasinya masih di sungai yang tadi bosku cuma beda posisi bos Nah itu Mas dasmudnya lagi mengangkat bubu naga mudah-mudahan nanti bisa memperoleh hasil juga bosku pokoknya lihat terus bosku ya jangan kemana-mana yang belum subscribe silahkan subscribe bosku subscribe itu posisi pasang bubu naganya bosku yang bagus tuh menurut orang-orang sini itu caranya itu melintang melintang tapi eh dasar ini lemah bosku enggak setengah air enggak napak ke tanah ke dasar sungai makanya kalau pasang bubuk kayak gini kalau sungainya dalam nggak mampu bosku yang seperti di sungai-sungai besar tuh nggak mampu pasang bubuk kayak gini soalnya nggak bisa nyelam sampai ke dasar sungai bubunya sudah diangkat berat posku karena bubunya sendiri berlumut dan ada tanah yang masih menepel di bubuk jadi saat diangkat dari permukaan air lumayan berat posku ambil lapas terlebih dahulu bosku tuh bos hasilnya lumayan bosku ini perangkapnya milik mas dasmu lumayan mungkin lokasinya bosku posisi lokasinya mendukung lah jadi tangkapan pun bisa memperoleh lumayan udangnya banyak bosku di sungai ini bosku udangnya besar-besar perangkap milik mas dasmu tuh udangnya masuk besar-besar udangnya sungainya atau letak posisinya lah posisinya mendukung jadi hasilnya pun lumayan apa pun piting tuh ke piting pos nemu pun muncul tua yang tua iya nemu tritipen ada tritipennya di atas patok ke pitingnya bos pakai piting batu mai aslah 302 Satu kilonya 30 ke bidang batu Udangnya besar-besar Seperti kepiting batu besar Satu kilonya gue memotri gede 30 30 Pokoknya campur ya gede cilik Kepiting batu Satu kilonya 30 Sama seperti kepiting bambu Campur Soalnya mau dikupas kalau di sini Mau dikupas Ada pengepulnya Jadi kepiting batu laku di sini kepiting batu enggak laku setelah ada pengupasan rajungan kepiting batu laku bos dijual apa kemudian kemudian piting batu lagi Hai ngomong-ngomong akibat murah-murah judul perangkap yang tidak lagi viral di Losari udangnya Bos udang pecin yang masuk tuh hari ini rezeki manda smut sangat mujur Hai perangkapnya dimasukin oleh udang besar-besar dan geng banyak piting pokoknya orang ditampaknya kalah kayak gimana smut udang maning saya hari gede tidak kagal kecil-kecil udah ngejarit gue yang satu kilonya 25-30 ya enggak kalau yang besar tuh satu kilonya berapa muh puluh 4660 yang udang yang besar udang pecin tuh udah gede ya udang besar-besar kita lagi nungguin manda smut manda smut yang sedang ngambilin hasil yang masuk di bubu naga yang kedua nanti kita lihat kalau sudah selesai bos dapatnya dua bubu naga sebanyak apa Oke kita lagi menunggu manda smut masih di lokasi bos itu manda smutnya di belakang saya lagi ngambilin hasil udang dan kepiting yang masuk di di bubu naga nya itu di tepi sungai bos yang rimbun jadi wajahnya enggak kelihatan jelas poskriya pokoknya jangan kemana-mana tetap tonton video pacar jubek subscribe ke ajaklah lain subscribe supaya saya lebih semangat lagi lebih sering bikin video atau bikin konten di alam seperti ini bos tuh bos ada kepiting betina bos katanya dapat kepiting betina masuk bertelur ya iya bertelur ya iya bertelur dapat kepiting bertelur bos caranya gue mananya kayakpun bosonya posisinya yang seperti ini bos bikin ngopit bangkau bangkau yang ke sini di narkinya 200 lewat kaya hasil lagi tapi dengan pirang-pirang kurangnya lumayan ngancok kan lagi ngancok interl ini yang ngancok lagi kosong pasang bubunaga juga iya jangan satu-satu haruskan banyak sayanya katanya bos kaya ke jarang ngulas hari ini aja cukup siji kudu pandai-pandailah supaya anak istri tetap makan yang hasil yang lagi rame apa kita ikutin kalau satu itu ketinggalan kalau satu katanya ketinggalan ketinggalan sama temannya 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 dapat hasil banyak kalau hanya perangkapnya satu seperti perangkap tada doang atau anco doang dengan ramekau ketinggalan sama temannya dengan temannya kan banyak perangkapnya seperti bubunaga anco dan tada juga mereka punya makanya manda ikut-ikutan seperti teman biar sama-sama bisa makan teman makan manda bisa makan ini bos hasilnya manda sukit dua buah bubunaga baru dapat segini bos ini tiga kilo lebih besar udangnya udangnya besar-besar tiga kilo dapat udangnya berarti setiap hari lakal liburan kayaknya orang air surut orang air terpasang tetap setiap hari bos kataman dasbud pasang bubunaga setiap hari pasang hasilnya bos pada pagi ini hasilnya tuh hasilnya lumayan udangnya besar-besar ini kisaran tiga kilo bos tiga kilo besar-besar ini udang kayak gini kataman dasbud satu kilonya tuh enam puluh yang udang jenis kayak gini satu kilonya dua lima tiga puluh lah ini namanya udang pecin bos udang pecin kayak gini udang pecin kayak gini enam puluh per kilo kalau dijual ke keping sepuluh yang ukuran kecil dikisat besap ini kalau dijual katanya satu kilonya keping yang ukuran kayak gini 70.000 ini namanya kepiting cirimet 1 kgnya 70.000 kepiting batu kepiting gerandong 1 kgnya 30 kepiting yang ini ditaruh di tas ini ada kepiting perempuannya yang lagi bertelur mantap lah orang pesisir cari uang enggak susah kalau ada kemauan tinggal pergi ke tambak di sungai-sungai bisa memperoleh rejeki enggak betul di besar lagi pos cepat sana apa mantap sebut kamu batur-batur supaya apa supaya bohong pada pion ambil keluarga makan apa pria matasmu pada usaha yang penting halal supaya akan keluarga supaya kenyang kalau punya keluarga supaya keluarganya bisa dikasih makan kasih makan buat teman-teman yang di luar sana pekerja lah yang semangat kerja itu apa aja yang penting halal buat teman-teman yang sudah nonton video saya jangan lupa subscribe lah jika teman-teman atau jika bosku yang komen terhilangkan komentar di bawah oke jadi kita sampai disini bosku karena waktunya yang tidak memungkinkan karena saya sendiri ada kesibukan yang lain bos jadi kita sampai disini oke yang belum subscribe silahkan subscribe yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai seperti biasa bosku sebelum kita mengakhiri tayangan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau pulang bosku karena ada kesibukan sendiri bos oh mandas muda ini si mbak Andani kepiting bos kepiting kepiting kecil-kecil oh cari mandas muda buat bosku semua pekerja lah yang giat tetap semangat semangat kerja itu apa aja yang penting halal biar kita dan keluarga kita bisa makan itu kiat-kiatnya mandas seperti itu bosku